Misalnya bicara tentang komoditas ya, pada waktu awal tadi saya sampaikan sebetulnya ini bisa menjadi momentum yang sangat baik sekali. Kalau misalnya kita mengekspor komoditas kita di saat penguatan rupiah, jadi ini poin positif sebetulnya. Namun di sisi lain, seperti yang kita ketahui pemerintah juga membatasi. Jadi ini ada dua boleh saya katakan two sides of coin, seperti itu. Nah nampaknya saat ini pelaku pasar, seperti yang tadi saya sampaikan juga di awal, kita melihat dari sisi pasarnya terlebih dahulu. Saat ini dari pasarnya sendiri masih belum begitu banyak gairah, belum terlalu banyak gairah, khususnya kalau kita saat ini sedang membahas komoditi. Nah inilah yang menjadi poin-poin negatif untuk komoditi kita, walaupun saya melihat sebetulnya penurunan dari saham-saham komoditi ini bisa menjadi bottom untuk saya ya di tengah penguatan rupiah ini. Ini sudah mencapai atau mendekati level bottoming-nya, koreksi-koreksi yang terjadi tadi PTBA, ADRO, ini dan sebagainya nanti. PTBA khususnya kita lihat ini mas. Oke, untuk secara umum dari sektor ya, dari sektor mining pada umumnya, saya mulai melihat ada bottom, seperti itu ya. Sedangkan kalau kita misalnya melihat dari sisi PTBA, potensi rebound juga ada. Saat ini saya masih melihat potensi rebound terlebih dahulu. Saran Anda dari Waterfront, untuk emiten berbasis komoditas batu barat tadi, mana yang lebih favorable? Malah justru time to enter the market, seperti beberapa saham yang justru koreksinya dalam ini ya. Oke, kalau saya melihat ya, nampaknya dari dua saham yang umumnya saya rekomendasikan untuk batu barat ya, saya lebih favorable ke ADRO saat ini. Kedua, yaitu adalah PTBA. Karena saya melihat untuk ADRO, nampaknya akan melanjutkan kenaikannya kembali. Ya, bacaan tadi kalau Anda untuk ADRO seperti apa? Dan sepanjang pekan ini kira-kira arah pergerakannya kemana? Dari pergerakan teknikal yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Oke, untuk ADRO ya, terakhir ditutup di 1380 hari Jumat yang lalu. Saya melihat potensi mengalami penguatannya tidak tertutup kemungkinan hingga menuju ke level 1480 sampai dengan 1500 seperti itu. Support resistent untuk ADRO dengan harga terakhir terbentuk di Jumat kemarin, Mas? Oke, kalau resistent saya tadi menyampaikan di 1480 sampai dengan 1500. Sedangkan untuk support, untuk ADRO di 1300 sampai dengan 1320. Sehingga menurut saya ADRO ini memberikan risk yang lebih kecil daripada reward. Target price di sepanjang pekan ini itu ke ADRO. Kalau misalnya ini berlanjut cukup positif ya, tidak tertutup kemungkinan bisa menuju ke resistent yang terdekat. Yang tadi saya sampaikan, 1480 sampai dengan 1500. Baik, selain ADRO yang pertama, tadi Waterfront juga menyarankan PTBA. Bisa kita perhatikan, kita lihat bagaimanakah pergerakan dari PTBA. Kalau untuk PTBA sendiri, bacaan teknikal Anda seperti apa? Bukit Asam di hari Jumat ditutup di 2370. Ini secara year to date dari Januari hingga yang kemarin. Oh, ini dari perjalanan Januari 2019 ini ya. Sudah 45,52 persen. Secara year on year, Mas. Oke, saya melihat kalau untuk PTBA ya, PTBA ini ada potensi bottom, namun saya lebih cenderung mengatakan rebound seperti itu ya. Yang terpenting ya itu adalah PTBA tidak melanjutkan penurunan lagi. Seperti itu. Kalau saya melihat di sini untuk PTBA ya, untuk supportnya berada di level 2300 sampai dengan 2320. Sedangkan potensi rebound akan kembali menuju ke 2400 sampai dengan 2450. Tapi dari beberapa jajaran emiten Batu Barat tadi, dua ini saja ya yang Anda lebih favorable dan anggap paling mungkin bijak untuk dimasuki. Iya, karena saya selalu lebih menyarankan yang umumnya saham-saham yang berbasiskan LKB.